Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Di video kali ini Saya akan memberikan tutorial Bagaimana cara kita membuat file Slide atau powerpoint Tanpa menggunakan internet Tentunya di chromebook Juga tidak perlu menggunakan Atau menginstall aplikasi microsoft Please ya teman-teman Nah, langkah yang pertama teman-teman tentunya Harus memiliki OS Chrome-nya Yang sudah update ya teman-teman Seperti ini Oke, teman-teman bisa lihat Face Chrome-nya ini sudah yang Update ya teman-teman Disini kalau tidak salah versi terbaru itu 98 Oke, langkah yang pertama Setelah itu diupdate Dia akan ada disini itu Slide Jadi ketika kita Klik slide ini Dia akan masuk ke Google Chrome Teman-teman Teman-teman Cuma disini Kita bisa menggunakan itu Tanpa internet Disini saya tidak terkoneksi Sama internet Disini itu tampilannya Kalau tidak menggunakan internet Untuk PowerPoint itu seperti ini Di sisi slide Ini ada menu Disini menunya sudah disediakan Mulai dari dokumen Spreed sheet Slide PowerPoint Atau pemuli Kalau kita untuk membuat PowerPoint Yang baru Teman-teman Tidak klik aja Itu Dia akan masuk ke Tampilan Seperti PowerPoint Nah, maka yang pertamanya Menulis dulu Nama file PowerPoint Disini kita coba aja Oke, kita coba Sisi bukan Animasi ya Teman-teman Klik animasi Oke, seperti itu ya Kemudian kita klik lagi yang ini Animasi Dan Tentangkan animasi Sisi Polar besar Kita coba ya Jadi teman-teman tinggal tekan aja Spasi ya Kemudian kita Merubah background Teman-teman Tampilan slide Kita coba Tampilan slide 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 Baru Saya juga bisa merubah Background Teman-teman Klik kanan aja Disini Ubah background Pilih gambarnya Kita Gambarnya Di Contriter juga Boleh ya Tampilan slide Kita coba Bila 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati taktik selamat menikmati 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 file-nya Chromebook teman-teman bisa cek aja disini ini file kemudian teman-teman masuk ke download cari aja file yang terbarunya file-nya file yang terbaru kemudian apakah kita bisa membuka file powerpoint tanpa menggunakan internet kita cek aja ya teman-teman ya disini ada pelajaran IPS pelajaran 47 disini ada powerpoint ini sudah saya buat kita coba tinggal klik aja teman-teman double click nanti akan masuk ke chrome extension office editing for extension jadi ini emang ekstensi yang dihususkan untuk google chrome untuk para pengguna chromebook membuka file microsoft powerpoint jadi ini bisa dibuka ya teman-teman untuk pembelajaran jadi kita bisa gunakan kalau untuk membuat powerpointnya seperti tadi ya teman-teman tinggal klik aja google slide disini ditampilannya seperti ini kemudian klik disini ya teman-teman dia akan masuk ke ruang kerja slide baru microsoft kita kasih dulu namanya disini ya untuk mulai mengedit oke seperti itu disini bisa diganti ya kemudian kita bisa tampilkan slide show oke kita disini coba slide show nya ya ini memuat untuk nah seperti ini ini juga cukup berfungsi sekali teman-teman ya untuk kita menggunakan chromebook oke itu aja yang bisa disampaikan bagaimana cara kita menggunakan powerpoint tanpa internet nanti saya akan memberikan apa saja yang disiapkannya di link deskripsi jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati